Tim Pengidik Kejaksaan Negeri Pesahaman Barat telah melakukan tahap 2 atau P21 penyerahan tersangka dan berbukti atas nama AM dan NI yang mana bahan tersebut telah kita lakukan tahap 2 dan dilakukan pemindahan ke rutan Anak Air Padang selama 20 hari ke depan terhitung dari tanggal sekarang Artinya akan memasuki tahapan persidangan berikutnya Pak? Akan memasuki tahapan persidangan berikutnya Sejauh ini apa-apa yang kita bawa ke padang itu Pak? Tahanan, tahanan yang kita kirim ke rutan Kondisi terakhir tahanan kedua itu bagaimana Pak? Kondisinya terakhir kita tetap melakukan protokol COVID-19 telah dilakukan bahwa dinyatakan tahanan tersebut bebas dari COVID-19 Artinya sehat ya Pak? Sehat Pak, apa harapannya apakah yang lainnya akan menyusul atau bagaimana Pak? Untuk yang tersangka lainnya akan menyusul Akan segera untuk dilakukan tahap 2 Pak, untuk total sekarang sudah berapa tersangka Pak? Total tersangka sekarang masih 11 orang Oke, siap Kita selaku PL, ini kapnya seperti apa Pak? Baik, selaku hari ini berarti bahwa perkara tersangka KM telah dilakukan tahap 2 Anda tahu kali ini berarti peserta dan tersangka dari penduduk kepada Jaksa Tentu umum Dan Jaksa penutup sekarang lakukan penahanan selama 20 hari keempat Sama halnya, kita juga berharap Sebelum 20 hari keempat juga Saya memikirkan bahwa ini sekarang berhubungan ke pengadilan negeri Yang berhubungan kepadamu Sehingga kita cepat bersidang Bukan bersidangkan Bukan bersidangkan Bukan bakta-bakta Memang isi penata yang menjerat daripada klien Oke, kondisi klien dan sekarang klien kemana Pak? Untuk saat sekarang Penitipannya oleh Jaksa Tentu umum itu di Padang, Dutan, Ada Iye Selama 20 hari ke depan Kita menyikapi tahap 2 ini bagaimana Pak? Ya, menurut kita ini sesuai dengan prosedur Ketika bekas sudah lengkap Maka wajiban penitip Penitipan oleh Jaksa Tentu umum itu ditipahkan ke pengadilan nanti Berarti kita akan memasuki ketapan bersidangan berikutnya Pak? Lalu dalam waktu dekat kita akan memasuki ketapan bersidangan Dalam 20 hari ini Jika Jaksa Tentu umum Kalau kami dikortesnya Maka dia akan memasuki ketapan bersidangan berikutnya Bukan berikutnya Bukan berikutnya Bukan berikutnya Ini tentang kliennya Keduanya atau satu aja Pak? Satu Ya, selama proses penyidikan Penilaian dari pengacara cukup operatif Kliennya ya Pak? Bukan berikutnya Ya, kalau kooperatif Apa harapan dari pengacara ini Bang? Nanti saat dipersidangan dan putusannya nanti Bang? Ya, tentunya Sebagai dasar pengimbangan lah Keserahatan kita kepada Jaksa Juga kepada Hakim Nantinya akan mempertimbangkan Dari operatif Semua tahapan-tahapan Seperti itu juga kita telah Lakukan pengembalian Lalu nanti foto kukirin lah Sementara hasilnya nanti 3,8 miliar ini Kita akan Puji di persidangan Apakah ini bisa Dilakukan pengembalian Atau kembalian lagi kepada Keduanya seperti itu Ya, dalam klien ini disangkakan Gratifikasi Bang Tentu Ada yang memberi dan menerima Begitu Bang Jadi Tidak tunggal lah pidananya Apa ini Cluenya nanti Yang Bang Kasihkan di persidangan nanti Dibukakan Yang itu nanti Tetap akan kami Buka di persidangan lah Seseorang yang lupa Seseorang yang lupa Seseorang yang lupa Bukti yang terbuka Belakuin persidangan Terima kasih